Selamat datang kembali di Manajemen Berbagi, kali ini bersama saya Nayang Hapsari dan bersama saya sudah datang spesial Bapak Edi Junarsin, selamat datang Bapak. Jadi Bapak Edi Junarsin ini adalah dosen Departemen Manajemen, bidangnya Financial Management ya, jadi kita akan berbicara tentang topik-topik seputar yang sering, isu-isu yang sering dibahas di Financial Management dan mungkin saya akan kaitkan dengan isu-isu sekarang ini Pak, yang kalau kita memperhatikan trend saat ini, generasi-generasi saat ini itu sangat tertarik untuk membuka bisnis, startup gitu, dan kalau saya juga dengar isu-isu yang mengikuti fenomena ini adalah bagaimana startup itu dinilai, gitu Pak, valuasi bisnis, istilah seperti itu saya sering dengar juga. Sebenarnya valuasi itu apa sih Pak, kalau definisi sederhananya kan itu penilaian, penaksiran, apakah definisi di Financial Management sesederhana itu? Sebenarnya iya, sebenarnya sederhana saja bahwa valuation itu adalah penilaian, ya taksiran nilai dari sebuah aset, ya aset itu bisa berbentuk property, bisa berbentuk sebuah bisnis, termasuk juga startup gitu. Nah, jadi sebenarnya penilaian, ya penilaian atas apa, nilai pasar dari aset itu sebenarnya. Oke, berarti penilaian atas aset tersebut, yang bisa dinilai itu apakah hanya bisnis? Iya, yang bisa dinilai itu adalah aset ya, aset jadi bisa property, bisa bisnis gitu. Jadi sebenarnya metode penilaian aset itu, metode penilaian itu sudah standar lah ya di dunia gitu ya, dunia penilaian gitu. Cuma, semakin lama memang ada berbagai hal di dunia yang membuat ini, membuat dinamikanya semakin besar gitu. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit, metode penilaian itu kan secara umum ada tiga metode utama gitu. Jadi metode yang pertama itu adalah pendekatan pendapatan gitu. Jadi pendekatan pendapatan ini yang paling sering kita gunakan yaitu misalnya discounted cash flow method. Jadi sebenarnya nilai dari suatu aset apapun itu ya, tanah, property, atau sebuah bisnis itu adalah present value dari cash flow-cash flow masa depan yang akan dihasilkan oleh aset itu. Jadi apapun aset itu ya, present value dari future cash flow-nya aset itu. Jadi kita mendapatkan taksiran nilai kan, itu adalah pendekatan pendapatan yaitu discounted cash flow method. Jadi pendekatan kedua itu adalah pendekatan biaya. Jadi kita membuat proyeksi bahwa seandainya bisnis ini atau aset ini digantikan gitu ya, replacement cost-nya itu berapa gitu. Jadi pendekatan kedua ya. Ya pendekatan ketiga adalah pendekatan pembanding atau pendekatan pasar. Jadi kita melihat misalnya kalau ada aset lain yang sangat mirip gitu ya, serupa misalnya skalanya mirip atau jaraknya mirip dengan aset ini dan sebagainya, maka kita menggunakan pembanding gitu ya. Jadi indikator atau nilai dari aset pembanding itu kita anggap mirip atau sama dengan nilai aset yang sedang kita taksir ini. Jadi sebenarnya ya metode penilaian selalu standar ya di dunia. Jadi seperti itu. Jadi kita predicting, forecasting seperti itu ya Pak? Sebenarnya iya, kuncinya itu adalah di proyeksi. Seperti Cenayang dong Pak? Jadi kadang bisa benar, bisa salah? Iya. Jadi yang kita lakukan dalam penilaian adalah kita menganggap bahwa penilaian yang kita lakukan itu adalah to the best of our knowledge and our effort pada tanggal itu. Pada tanggal kita melakukan penilaian atau pada periode kita melakukan penilaian. Nah tadi ada, mungkin ada itu ya, isu menarik tentang startup gitu. Jadi mungkin banyak yang melihat sekarang, ada berbagai startup yang itu ya, kita melihat asetnya itu hampir tidak ada. Tapi kok tiba-tiba ada investor yang memasukkan misalnya 15 triliun ya. 15 triliun tapi meminta misalnya 80% atau 85% gitu. Kok investornya mau gitu ya? Jadi sebenarnya itu bukan hal baru dalam penilaian. Sebenarnya bukan hal baru, cuma yang membedakan adalah dinamikanya. Jadi di teknik penilaian itu kita punya sebuah teknik namanya real option. Real option. Real option. Jadi real option itu sebenarnya adalah, jadi kayak extended analysis, bahwa kita tuh bisa menunggu. Jadi misalnya kalau di teknik penilaian klasik ya, itu kan kita melakukan penilaian. Misalnya kita mendapatkan nilai sesuatu ya, nilai sesuatu. Atau dalam konteks misalnya feasibility study, kita menemukan net present value-nya itu feasible atau tidak gitu ya. Apakah dia positif atau tidak. Jadi kalau di sandar feasibility analysis yang klasik, kita bilang oh NPV positif maka ini potensial atau layak untuk dijalankan. Tapi kalau NPV-nya tidak positif maka tidak layak untuk dijalankan. Nah tapi sekarang kita punya real option. Real option itu misalnya saya bisa ini, saya bisa membuat keputusan untuk menunggu. Jadi misalnya saya bilang gini, mungkin pada saat ini waktu saya menghitung present value-nya itu tidak menarik. Atau bahkan net present value-nya negatif. Tapi saya bilang saya bisa menunggu. Misalnya saya bisa menunggu selama satu atau dua tahun. Ini sangat biasa digunakan di dunia pertambangan misalnya. Kan saya menghitung oh NPV-nya sebenarnya tidak positif saat ini. Tapi seandainya saya menunggu dua tahun, dan dua tahun itu ternyata saya menemukan ada kandungan, ada deposit kandungan logam yang sangat tinggi. Maka dua tahun kemudian NPV-nya menjadi sangat besar. Sehingga kalau saya menghitung secara overall, NPV-nya itu bisa positif gitu. Seandainya saya punya waktu menunggu dua tahun. Jadi sebenarnya itu adalah teknik yang sangat lumrah dan biasa digunakan gitu. Cuma yang membedakan saat ini adalah, ternyata waktu tunggu di dunia startup modern itu menjadi tidak terbatas gitu. Kita melihat misalnya kalau ini kan, kalau Gojek misalnya. Iya Gojek, yang paling populer sekarang ya. Atau Gojek ya, karena Pak Menteri adalah founder ya. Mereka sudah menunggu lama sekali gitu. Jadi mereka menerapkan ya sama teknik real option ya. Tapi waktu tunggunya menjadi semakin itu loh, semakin panjang sekali. Sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan di praktek masa lalu gitu. Itu yang membedakan ya, betul. Lalu tips-tipsnya nih dari seorang Pak Edi Jurnarsin untuk teman-teman yang tertarik untuk memulai bisnis, baik startup maupun bisnis konvensional biasa seperti itu. Kira-kira untuk melakukan penilaian itu, tips awalnya seperti apa sih Pak yang harus dilakukan? Ya sebenarnya, namanya berbisnis itu kan juga pilihan hidup ya. Jadi kalau mungkin kita bisa melakukan penilaian dari waktu ke waktu. Tapi biasanya kalau startup itu kan di awalnya itu asetnya sangat kecil. Sehingga benar-benar kita penilaian yang dilakukan atas startup itu murni memang merupakan proyeksi dari cash flow masa depan yang akan diperoleh startup itu gitu ya. Nah, penilaian sekali lagi bisa dilakukan dari waktu ke waktu. Cuma sekarang yang mungkin keputusan yang harus diambil adalah kapan startup itu merasa perlu melepas itu ya, melepas ownership gitu. Ke investor baru. Jadi misalnya kalau investor baru datang menawarkan sejumlah uang tertentu gitu ya dan meminta misalnya proporsi kepemilikan hingga berapa persen gitu. Nah, itu yang sebenarnya ya pilihan hidup ya. Jadi semakin awal fase dari sebuah startup, kemungkinan besar nilainya itu akan lebih tidak menentu gitu ya. Jadi maksudnya nilai yang dihitung itu akan menjadi sesuatu yang lebih absurd dan lebih tidak menentu. Tapi keamanannya lebih tinggi. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh, jadi waktu Facebook itu belum sebesar sekarang. Jadi Mark Zuckerberg itu pernah didatangi oleh Bill Gates, ditawari Bill Gates gitu. Gimana kalau kepemilikan mayoritas di Facebook saya beli dengan harga 100 juta dolar. Jadi kita bisa bayangkan ya untuk seorang pemuda dengan usia sangat muda seperti Mark Zuckerberg, 100 juta dolar. Sangat menarik gitu ya, sangat menarik. Tapi kehilangan proporsi besar dari kepemilikan Facebook. Ternyata Mark Zuckerberg memilih jawaban no ya. Dia memilih menolak gitu. Dan kemudian Facebook ternyata meroket ya, meroket sehingga sekarang dia punya lebih dari 30 miliar dolar lebih gitu. Jadi keputusan yang, ya karena kita sudah tahu keputusannya benar saat ini, kita bilang oh itu keputusan yang baik. Tapi pada saat dia membuat keputusan itu kan tidak tahu kan, tidak tahu. Jadi hanya ini saja membuat keputusan hidup. Wah saya tidak mau deh, saya lebih baik melanjutkan dulu. Nah jadi semakin lama kita menunggu, kalau startup itu survive ya, dan bahkan kemudian meroket, maka penilaiannya akan semakin besar. Tapi untuk menuju ke sana, perjuangannya lebih berat dan mungkin tidak, apa risiko yang diambil juga semakin tinggi. Karena kan harus menunggu ya. Itu adalah ini, pilihan hidup. Kalau menjual dengan nilai yang lebih kecil, lebih cepat, maka lebih aman. Tapi mungkin nilainya akan lebih kecil. Tapi kalau kita menunggu semakin lama, nilainya akan semakin besar. Tapi belum tentu startup itu pernah mencapai di tingkat itu. Mungkin hilang duluan gitu. Iya, padahal di awal sudah ada yang menawari. Nanti takutnya ada penyesalan di bidang. Iya, betul. Lalu untuk memprediksi, kemungkinan ada investor seperti ini, juga harus dilakukan di awal sekali, ketika kita memutuskan untuk membuka bisnis, Pak. Iya, kalau itu kan proses dari sebuah bisnis ya. Jadi kalau penilaian itu hanya konsekuensi logis. Jadi kalau proses bisnisnya baik, produknya relevan, kemudian tim bisnisnya juga bagus gitu ya. Jadi harapannya kan, ini akan berjalan baik, dan kemudian nilainya akan meningkat. Jadi tidak bisa kita mengamuflasi sebuah nilai. Itu kan sebuah konsekuensi logis dari sebuah proses bisnis yang baik gitu. Terima kasih. Menarik sekali Pak Edi Junarsin. Sama-sama. Jadi untuk teman-teman semua di sini, teman-teman manajemen, jika tertarik untuk berkonsultasi lebih mungkin seputar valuasi bisnis, bisa mungkin langsung ke Pak Edi. Boleh. Silahkan. Ya, terima kasih. Demikian sesi manajemen berubah lagi kali ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Thank you. Terima kasih. selamat menikmati